Ya, pertama-tama demokrasi itu memang permainan yang agak mahal ya. Karena mengakomodasi keterlibatan publik secara lebih luas, secara masif gitu. Jadi kita tidak meletakkan politik itu hanya sebagai permainan segelintir elit saja. Tapi politik adalah permainan semua orang sehingga pemilihan itu dilakukan oleh rakyat dari tingkat yang paling bawah. Ya bahkan kepala desa, kemudian DPRD tingkat 2, DPRD provinsi dan seterusnya di DPR pusat, DPR RI serta presiden dan wakil presiden. Jadi memang ini adalah permainan yang harganya mahal. Karena itulah kemudian harus difikirkan secara serius bagaimana cara kita membiayai biaya yang mahal di dalam demokrasi kita. Supaya biaya mahal itu justru tidak menjadi sumber korupsi gitu loh. Kalau Bang Fahri pengalamannya seperti apa? Nah yang di kita itu menurut saya regulasinya yang masih tanggung. Oke. Itu yang harus disempurnakan ya. Selain demokrasi pembiayaan itu sendiri, tapi juga regulasi lain yang berkaitan dengan pembiayaan. Contohnya misalnya? Ekosistem dari pembiayanya. Oke. Kalau yang pembiayaan itu sendiri menurut saya kan pembiayaan itu hanya tiga cara ya. Pertama itu yang dibiayai 100% oleh negara. Kebetulan saya tadi barusan menonton Parlemen Malaysia dua jam yang lalu itu memulai pembahasan tentang pembiayaan 100% oleh negara yang dirancang. Karena mereka mulai khawatir keterlibatan dirty money dan illegal money ke dalam pembiayaan pemilu dan partai politik. Nah yang kedua itu adalah yang ekstrim lagi dibiayai oleh fully buy market gitu. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat ya. Tetapi sekali lagi ada regulasi yang ketat karena dana yang dikumpulkan untuk kegiatan pemilu tidak boleh jatuh kepada pembiayaan pribadi. Itu sangat dinyatakan ilegal dan itu orang bisa dibatalkan kandidasinya gitu. Nah barulah yang hybrid begitu. Kayaknya kita tuh pengen memakai sistem hybrid tapi regulasinya itu tidak ketat. Sehingga pelibatan uang-uang ilegal di dalam pemilu di kita itu masih terlalu ketat gitu. Terutama yang tidak disadari adalah pembiayaan pemilu berbasis kepada uang pribadi. Sehingga dalam pemilu kita itu sebenarnya fighting between kandidat itu atau pertarungan antar kandidat itu sebenarnya lebih merupakan pertarungan pribadi. Nah yang lama-lama kemudian orang menyadari bahwa karena kita gagal mengagregasi politik gagasan di dalam pemilu, akhirnya orang lari kepada politik uang, politik logistik gitu. Nah sekarang pemilu kita itu sangat diwarnai oleh perang logistik. Karena undang-undang itu tidak mengatur secara rinci pembatasan itu dan memberikan punishment terhadap pembatasan itu. Bahkan ini menjadi sangat liar dan bebas gitu. Orang boleh bebas memasang, apa namanya, membeli airtime TV sebebas-bebasnya, memasang baliuh sebebas-bebasnya, menggunakan uang sebebas-bebasnya, bahkan menggunakan apalagi. Dan nanti yang kedua itu adalah yang ekosistem tadi. Ada ketua umum partai memiliki TV, memiliki konglomerasi, memiliki bisnis. Yang semuanya itu bercampur dan seluruh sumber dayanya ini diajak dan dipakai untuk berperang. Sehingga ada TV milik partai politik yang setiap hari mengumumkan dan menyiarkan himnel dari partai politik tersebut. Dan seterusnya ini kacau gitu. Nah ini mesti diatur pelan-pelan karena regulasinya kemudian harus disempurnakan supaya ruang kecurangan dalam permainan bisa dihentikan. Ini menurut saya yang tidak dipikirkan secara detail oleh penyelenggara pemilu. Dan saya mohon maaf karena di sini ada bawas lu dan mungkin juga akan ada KPU. Sayang menyemrekan terlalu pasif tentang ini. Pertanyaan saya kembali lagi, di 11,6 miliar itu sesuai dengan riset ya balik lagi Mas Maruf tadi sampaikan. Apakah memang segitu di atas itu, round itu apa di bawah itu? Saya kira range-nya mungkin ya dari orang yang betul-betul nggak terlalu punya itu mungkin kalau untuk pusat ini terutama ya. Itu 5 sampai 15 itu permainannya gitu. Tentu ada orang-orang kaya yang merem saja, dia nggak perlu ke dapirnya. Jadi dia cuma kirim truck logistik, dia kirim uang, dia kirim segala macam. Dan orang ini di DPR nggak pernah berbicara, nggak pernah menyatakan pendapat. Tapi setiap tanggal 20 Oktober, 5 tahunan dia dilantik. Kenapa? Karena uangnya banyak betul orang ini gitu loh. Nah ini yang begini-begini itu kan artinya, apa namanya, warning bagi kita bahwa kontestasi pemilu kita bukan lagi gagasan. Ini adalah perang logistik. Miliar kalau di pribadi ya. Tapi kalau pilpres lebih gila menurut saya. Di Indonesia ini kalau orang tidak punya uang 5 triliun, nggak bisa nyapres dia. Sadar atau tidak? Ya Anda lihat di pilkada DKI kan, ada calon gubernur yang menandatangani pinjeman di belakang layar. Puluhan, bahkan saya dengar sampai ratusan miliar untuk satu kepala daerah. Bagaimana dengan Republik Indonesia? Saya kira 5 triliunan itu. 5 triliun untuk menjadi presiden ini ya, berarti harus punya uang minimal 5 triliun. Dan itu kalau nggak uang pribadi, ya uang yang dikumpulkan dari orang-orang yang di belakang nanti akan ada hubungan dengan power dan policy yang akan dibuat oleh negara. Dari pasar modal mungkin.